Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Denny Kece disini Channel yang akan membahas dan mengulas, serta mereview dan juga mereaksi ya Video-video yang saya anggap menarik dan juga unik versi saya sendiri tentunya Oke, sudah hampir sebulan lebih ya Tepatnya sebulanan lah, saya gak membuat video-video reaksi tentang film-film horror Dan juga video-video menarik lainnya, karena ada masalah teknis dan juga kesibukan pekerjaan saya tentunya ya teman-teman semua Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan kembali mereaksi dan juga nonton bareng-bareng Film pendek horror ya, karya anak bangsa tentunya Yang berjudul Lewat Batas Waktu Film pendek horror ini bercerita tentang seorang karyawan swasta ya Perempuan karyawan swasta yang bekerja dalam satu kantor Dan dalam kantor tersebut Uniknya, saya gak tahu itu sebuah tradisi atau memang diwajibkan seperti itu oleh pemilik kantornya Karyawannya itu bergiliran untuk memberikan sesajen atau sesembahan ya Nah, yang saya gak tahu itu untuk apa tujuannya, mungkin untuk kelancaran bisnis mereka ya Dan Apesnya, pada saat giliran si perempuan tersebut menyiapkan sesajen Perempuan itu ternyata lupa untuk membawa sesajennya Nah, dari sinilah Tragedi dan juga kisah horror ini bermula DDG Productions Dengan 13,1 ribu subscriber Jika teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini Silahkan subscribe ke channel DDG Productions ya Nah, disini sudah menunjukkan jam pulang kerja ceritanya teman-teman Open BO Jadi, ini ceritanya karyawan yang bekerja di kantor tersebut Dan sekarang giliran si cewek tersebut yang menyiapkan sesajen Dan sesajennya gak boleh lewat dari jam 6 maghrib ya Kita lihat perempuan itu menyiapkan Mencari-cari sesajen yang telah disiapkan di tasnya Dan ternyata ketinggalan sepertinya teman-teman Ternyata ketinggalan sepertinya teman-teman Ternyata ketinggalan sepertinya teman-teman Mungkin itu tempat sesajennya ya Ternyata ketinggalan sepertinya teman-teman Ternyata ketinggalan sepertinya teman-teman bodoh amat dan dia mencoba untuk tidak usah memikirkannya dia balik lagi ke ruangan kerjanya dia balik lagi jadi dia kayak bolak balik ke ruang kerjanya doang teman teman semua seperti dia muter muter ceritanya mau keluar dari kantor mau pulang mungkin ya lihat apa dia wanjir wanjir apaan tuh jangkrik kebayang gak tuh matanya putih dong dan akhirnya dia masuk lagi ke ruang kerjanya aduh aduh sisa-sisa yang belum lalu di atas menjelok Siti tidak pengeri benar ini bayangkan kita punya tempat kerja seperti itu teman teman bunga ya bunga ya wanjir apaan ratna jangkrik wuuh waaah waaah jadi asli merinding asli merinding teman teman semua oke untuk alur ceritanya sih simple ya latar pengambilan filmnya juga cuman di ruangan ruangan kantor yang gak terlalu luas dan gak terlalu banyak berpindah apa namanya berpindah tempat pengambilan gambarnya ya pengambilan videonya alur filmnya ini eee cukup mudah dimengerti ya gak ribet dan juga gak membingungkan ya simple lah alurnya gitu jadi bagaimana menurut teman teman semua karya teman teman kita yang berusaha untuk menyajikan hiburan seperti ini kalau teman teman semua terhibur merasa terhibur dengan film film pendek seperti ini silahkan kunjungi atau cari di youtube eee channel ddg production ya silahkan kunjungi dan juga jangan lupa untuk mendukung mereka oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati